Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raffi Febrianto Selaku manager dari Perusahaan OPPO Indonesia Sebelumnya saya Dan mewakili seluruh jajanan staff Ingin meminta maaf Kepada seluruh media dan juga pihak Yang dirugikan Terutama kepada korban yaitu Saudari Gemilang Indra Yulianti Yang terkena kasus Yang dilakukan oleh seberpesor Yang tidak bertanggung jawab Kejadian tersebut Terjadi di salah satu Gerai outlet dari OPPO Indonesia yang Berlokasi di jalan Basuki Rahmat Banjawa Timur Menurut pengakuan korban Semenjak ia Bekerja ia Selim dapat kenakuman-kenakuman seperti Push up, squat jump, lari Mengelilingi alun-alun dan juga Sampai yang paling parahnya itu Memakan bawang putih dan juga Memakan terasi Terlihat bahwa Ini foto menunjukkan korban Sedang memakan terasi Pada saat korban bergabung Di perusahaan kami Korban berpendapat bahwa Ia mengetahui Tentang punishment tersebut Tetapi Ia tidak menyangka bahwa punishment itu Sampai setidak wajar ini Dan juga Ia mendapatkan Punishment Yaitu Lari mengelilingi Alun-alun Sejauh 3 km Yang Terjadi pada saat training Di Mojonegoro Dengan dalih Ia telat Lalu Lalu dari Pihak supervisor Mengatakan Bahwa Hukuman-hukuman itu Diberikan Agar Sales-sales yang tidak Mencapai target Penjualan Supaya ia terpacu Dan juga Supervisor itu Berpendapat Bahwa Saudari Gemilang ini juga Adalah salah satu Orang yang paling sulit Diatur Dan juga Ia adalah orang yang Susah dalam Menaati peraturan Kejadian ini Masih Dalam batas pengaduan Kasat reskrim Dari Daerah tersebut Juga Telah memeriksa Dari Korban Dan juga Telah diminta Keterangan Tetapi Keterangan Yang didapat Oleh Pihak Perundang tersebut Masih dalam Sebatas yang Dialaminya Dan juga Masih dikaji Untuk dikembangkan Atas kejadian tersebut Perusahaan kami Telah Melakukan Investigasi Internal Dan serius Terhadap Kejadian ini Dan juga Perusahaan kami Telah melakukan Scourcing Kepada Supervisor Yang terlibat Sambil Menunggu Hasil dari Pihak Yang bermenang Selain itu Perusahaan kami Juga Akan Menegaskan Kepada Seluruh Supervisor Terhadap Pemberian Hukuman Kepada Seles Supaya Tidak terjadi Hal-hal Sepertinya Lagi Sekali Lagi Kami Meminta Maaf Kepada Seluruh Media Dan juga Kepada Saudara Gemilang Atau Pihak-pihak Lain Yang telah Dilugikan Atas Kejadian ini Terima kasih Atas Kerjasamanya Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh